selamat menikmati Toyota Kijang Innova Xenix, tipe tertingginya Q Hybrid yang pakai body kit Modelista untuk unitnya ini ada di auto 2000 jember bagi kalian yang ingin mengetahui harga alamat dan kontak marketingnya untuk melakukan pemesanan, nanti saya cantumkan semuanya di deskripsi oke, kita langsung bahas dulu dari eksteriornya di bagian depan nah ini mobilnya seperti ini, warna hitam untuk lampunya di sebelah sini sudah menggunakan multi reflektor LED, baik lampu dekat dan lampu jauhnya kemudian untuk lampu sein, dia ada di sebelah bawah ya, nah ini untuk tipe Q itu ada di sini yang sekaligus menjadi DRLnya kemudian di atas sini ada sensor parkir yang suarna dengan body dan rata juga dengan bodinya dan untuk fog lampnya untuk tipe Q ada di bagian bawah sini ya nah untuk fog lamp dan DRL ini juga hanya terdapat di tipe Q bagian bawah ini ada bumpernya yang sudah menggunakan body kit Modelista ini ada embossnya di sini warna silver kemudian untuk grillnya seperti ini ya masih mengandung ciri khas yang lama ya ada aksen chromenya juga di bagian bawah kemudian untuk logonya di sini sudah menggunakan kaca ya karena di balik logonya sini juga ada sensor TSS-nya nah di bagian bawahnya sini juga ada kamera 360-nya yang di bagian depan oke lanjut kita bahas di bagian sampingnya nah di bagian 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 bag disini juga ada over fendernya yang mengelilingi bodinya kemudian disebelah sini juga ada emboss hybrid ada aksen warna birunya juga untuk spionnya seperti ini dia masih mirip-mirip dengan Innova Reborn ada sein LED spion kemudian disini ada kamera 360-nya dan ada welcome lightnya juga di sebelah sini ya masih halogen kemudian di bagian sini juga ada list krumnya di bagian kaca bawah di bagian atasnya ada telang air yang sudah input di pembelian ya kemudian disini pilihannya sudah di chat warna doff di bagian bawah di sini saya skirtnya juga ada bodiki dari modelista kemudian ada over fendernya tadi ya dan ada set body moldingnya juga warna hitam doff untuk handlenya disini menggunakan krum tapi enggak full chrome ya hanya tipis saja di bagian sebelah sininya kemudian lanjut di bagian ban belakang disini kita lihat untuk ban belakang menggunakan ring 18 dengan ukuran 225 50 R18 untuk velgnya seperti ini dan rem belakang juga sudah menggunakan rem cakram lanjut di bagian belakangnya disini kita lihat lampunya untuk lampunya disini masih menggunakan bohlam yang untuk lampu sein dan lampu mundurnya sementara untuk lampu utamanya disini sudah menggunakan lampu LED baik lampu malam dan lampu remnya ada list krum juga di bagian atas lampunya ada wiper belakang rear divogger high mount stop lamp LED ada rear spoiler dan juga ada antena shark fin Hai disini ada beberapa emblem ada emblem Kijang Innova Senix kemudian yang disebelah kanan sini ada emblem Q dan hybridnya di bagian bawah sini ada sensor parkir sebanyak lima titik ya kemudian ada body kit modelistanya ada embossnya juga kemudian disini juga ada bumpernya nih yang menggunakan cetakan wafel kemudian ada reflektornya nah sementara untuk kamera belakang atau kamera mundur ada di sebelah sini sekaligus menjadi kamera 360 ya untuk ban serep di bagian bawah sini nah di bagian eksterior kita sudah bahas sekarang kita tinggal menuju ke bagian interiornya nah untuk kuncinya tuh seperti ini ada tiga tombol tombol lock unlock dan pembuka bagasi yang sudah power backdoor sementara dibaliknya disini ada logo Innova dan embossnya ya tulisan Innova Oke karena sudah menggunakan keyless kita cukup kantongi saja kuncinya kemudian menyentuh di sini ada guratan nih untuk lock dan spionnya akan tertutup kemudian untuk unlock kita cukup genggam saja handle nya maka spion akan otomatis terbuka Oke untuk kursinya dia seperti ini di sebelah sini ada pengaturan pengaturan recline kemudian pengaturan high adjustment dan juga ada pengaturan sliding yang masih manual ya di sini untuk karpetnya ada emboss modelista kemudian di sebelah sini ada pedalnya ada gas dan rem dan ada footrest nya kita coba masuk untuk pintunya tuh seperti ini ada kaca kecil ya di sebelah sini untuk mengurangi blind spot kemudian untuk bagian door trim bahannya disini menggunakan kulit kemudian disini juga menggunakan kulit ada stitching juga warna putih ada aksen warna silver kemudian untuk handle nya dilapisi dengan chrome di bagian bawah sini juga ada aksen silver nya dan untuk power window di sini sudah al-auto ya jadi sudah keempat-keempatnya sudah auto power window naik turun kemudian di sebelah sini ada central lock window lock dan ini untuk pengaturan electric spionnya yang sudah auto retractable nah di bagian bawah sini ada speaker tempat botol dan ada penyimpanan di bagian bawah sini juga ada reflektor nya ya warna merah nah untuk dalamnya seperti ini di bagian kanan sini kita lihat dulu ada kisi AC yang dilingkari dengan aksen warna silver kemudian di sini ada bahan kulit di bawahnya sini ada cup holder nih jadi bisa dingin ya karena di depan AC kemudian di bagian bawah sini ada beberapa tombol seperti tombol ionizer auto high beam ini untuk headlamp leveling ini untuk security alarm ini untuk power backdoor dan ini untuk voice power backdoor ya jadi bisa menggunakan ucapan suara untuk membuka dan menutup bagasi belakang yang sudah elektrik di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan tanki bahan bakar di bagian atas sini juga ada Twitter nya ya di bagian ujung nah oke sekarang kita lihat di bagian setir untuk setirnya seperti ini sudah menggunakan setir Toyota modern kemudian untuk pengaturannya di sebelah sini dia bisa tilt ya naik turun kemudian bisa juga teleskopik maju mundur nah sudah dilapis kulit juga dan airbag nya ada enam untuk tipe Q ya ada di setir di bagian penumpang depan di bagian pilar dan juga di bagian kursi atau jognya nah untuk tombol-tombol di setir di sini ada tombol untuk pengaturan audio audio steering switch control untuk volume voice command telepon dan ada pengaturan juga untuk MID-nya sementara di sebelah kanan sini ada pengaturan untuk modenya kemudian ada pengaturan untuk voice control dan ada limb lane keep assist ya di belakang sini ada pedal shift untuk menurunkan gigi kemudian ada pengaturan wiper sudah intermittent timernya bisa diatur waktunya kemudian di sebelah kanan sini ada pengaturan headlamp sudah auto dan sudah terintegrasi dengan fog lamp di sini juga ada pedal shift yang bisa menaikkan giginya nah oke sekarang kita lihat di bagian panel speedometernya kurang lebih ini mirip dengan Toyota Foxy kita coba kontak on menggunakan tuas atau tombol yang ada di sebelah sini dengan tulisan power ya Nah jadi seperti ini untuk speedometernya di sebelah kiri sini ada petunjuk ya charging echo dan power karena hybrid jadi nggak ada RPM kalau charging tuh berarti lagi pengisian ke baterainya kemudian kalau echo kita berkendara secara echo mengenjak pedalnya itu enggak terlalu full kemudian kalau kita full throttle kita gaspol gitu nah maka akan jarumnya akan pindah ke bagian power sementara di tengah sini ada speedometernya kemudian di sebelah kanan sini ada tangki bensin ya petunjuk tangki bensin dan suhu mesin nah kita coba ganti-ganti ya di sini juga ada jam ada petunjuk transmisi dan di sini ada odometernya ini untuk ganti trip a trip B dan ada instrumen klaster ya brightness-nya bisa diganti juga melalui tombol ini kemudian untuk MID-nya kita coba ganti nah ini untuk MID-nya seperti ini bisa diatur untuk pengaturan jam ini ada Land Deporter Alert dan Sport Monitoring ada PCS DRCC ya untuk adaptive cruise control kemudian ini ada ceiling ceiling light vehicle setting dan setting kemudian di sini juga bisa diganti lagi infonya ini untuk info hybridnya ada ada outside temperature juga di bagian bawahnya tadi ini untuk driving infonya ada trip distance dan total timenya kita ganti lagi di sini ada adaptive cruise mode-nya atau petunjuk adaptive cruise control kemudian di sini ada echo ya petunjuk echo zonenya nah di sini kita bisa lihat untuk rata-rata konsumsi bahan dan bakar secara real-time juga ada ini ada skor ekonya kemudian diganti lagi ini ada petunjuk full low ya karena bensinnya sudah tinggal sedikit maka keluar warningnya jadi sudah sangat lengkap untuk speedometernya kemudian kita lanjut lagi di bagian tengah sini nah di bagian sini ada head unitnya seperti ini untuk head unitnya ada tombol kapasitifnya di bagian bawah seperti tombol power tombol home ini untuk tombol volume tombol voice comment dan ada sensor NFC nya ya di sebelah sini ada port untuk USB kita coba oke ada petunjuk ganjil genapnya juga nah untuk menu awalnya atau homenya itu seperti ini ada Apple CarPlay Android Auto ada Bluetooth media telepon koneksi juga bisa ke Toyota link aplikasi pengaturan dan heningkan kalau kita klik aplikasi di sini ada M Toyota kita notify perintah suara prepare card ya imani bisa kita scan dan juga ada surround monitor nah surround monitor ini adalah kamera 360 nya ya seperti ini untuk tampilannya bisa kita ganti juga dengan mengetap tombol yang ada di sini atau layar yang ada di sini kita bisa memilih ya kamera mana yang akan diaktifkan seperti kamera samping kiri kamping kanan depan dan kamera belakang nah seperti ini sudah sangat lengkap juga kemudian untuk pengaturannya di sini ada pengaturan koneksi seluler suara tampilan tanggal waktu bahasa aksesoris dan informasi informasi seperti ini aksesoris tuh seperti ini kemudian di sini ada bahasa tanggal waktu tampilan suara dan koneksi seluler kemudian di bagian bawah sini ada AC nya kisi AC ada tombol hazard di bagian bawah sini ada pengaturan AC nya ya yang ini untuk pengaturan fan speed ditekan seperti ini kemudian ini untuk mode AC bisa kepala 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 kaki atau kaca depan ini untuk pengaturan AC belakang tuh bisa diatur lewat sini kemudian sebelah sini ada pengaturan suhu paling dingin tuh 18 derajat sementara paling panas itu kita coba sekitar 32 derajat jadi ada hiternya kemudian di bagian bawah sini ada on off AC nya kemudian ini ada sirkulasi udara ini ada front divogger rear divogger mematikan AC dan auto AC nya lanjut lagi kita lanjut di bagian bawah sini ada transmisinya ya transmisinya CVT ada mode manualnya juga bisa melalui paddle shift juga tadi ya kemudian sebelah sini ada electronic parking brake ada auto hold ini ada drive mode nya jadi bisa kita ganti-ganti juga ada power echo dan normal ya sesuai juga ya untuk speedometernya mengikuti drive mode nya nih untuk warnanya kalau sport merah atau power merah kemudian echo hijau normal warna biru di bagian bawah sini juga ada EV mode jadi bisa menggunakan tenaga baterai aja kemudian di bagian bawah sini ada tombol stability control dan traction control di sini juga ada aksen silver nya ya di sekeliling transmisi kemudian lanjut di bagian bawah sini ada port USB ya port USB type C dua buah kemudian sebelah sini ada cup holder nih dua buah juga nah disini ada armrest lapis kulit kalau dibuka sini ada juga wireless charging nah kalau diangkat wireless chargingnya ada penyimpanan di dalamnya nah yang aneh tuh ini ya konsolnya hanya bisa dibuka melalui satu sisi aja seperti ini jadi kalau yang dari sisi penumpang depan itu agak susah untuk mengaksesnya nah ini untuk kursinya ya di sini headrestnya sudah terpisah kemudian ada seatbelt high adjustment bisa diatur untuk seatbeltnya handgrip di sini juga sudah retractable di sini ada microphone kemudian ada sun visor di sini ada kaca dan ada lampunya lanjut di bagian tengah sini juga ada lampu cuma lampunya masih kuning ya belum LED di sini juga ada spion spionnya sudah auto di sebelah sini juga ada DVR dari Toyota langsung nih built-in mirip yang ada di lens cruiser ya untuk sun visor di sisi driver seperti ini ada kaca dan ada lampunya kemudian ada handgrip juga di sebelah sini ya sudah retractable nah di sini juga ada kartu ya tempat penyimpanan kartu nah di bagian sini juga ada panoramik sandroofnya yang sangat luas nih nah untuk membukanya seperti ini disini bisa dibuka tirenya dan juga bisa dibuka kacanya ya ini sangat luas sekali nih untuk panoramik sunroofnya ini kalau dibuka kacanya tuh mencet tombol yang ada di sebelah sini oke jadi di bagian depan kurang lebih sudah sekarang kita coba lihat di bagian belakang dan bagasi juga ya oke nah ini merupakan bangku baris keduanya seperti ini sudah captain seat ya sama dengan Innova Venturer kemudian sudah ada otoman seatnya juga nih di sebelah sini nah untuk slidingnya sekarang dia pindah tuh sebelah sini ya masih manual sementara yang elektrik tuh untuk pengaturan recliningnya kemudian untuk otoman nya disini juga sudah elektrik kemudian untuk bagian door trim seperti ini plastik keras disini ada bahan kulit ada aksen silver kemudian sebelah sini ada power window sudah all auto ya tadi ya kemudian di bagian bawah disini ada tempat penimpangan kemudian ada tempat botol dan ada speaker kita coba duduk disini oke nah ini tuh lega banget posisinya yang cukup mundur ya ini ya sekarang kita coba majukan nah disini tuh masih lega juga ya nih masih 5 jari lebih kemudian disini ada kantong penyimpanan di sini juga ada di sini juga ada hook buat gantungin belanjaan kemudian untuk pengaturan AC nya sekarang pindah kesini ya ini untuk pengaturan untuk ambient light ini untuk pengaturan AC nih untuk fan speednya bisa digede atau kecilkan ini off dan ini auto nya sementara dibawah sini ada dua buah charging port ya USB type-c nah kemudian disini ada TV belakang ya ini kita Nyalakan dulu ya dari sana harusnya kita kontak on dulu sebentar nah kita coba Nyalakan disini untuk TV belakangnya lagi loading nah seperti ini ya untuk tampilan belakangnya disini bisa diatur secara individual kanan dan kiri ini ada semua video gambar musik film pengaturan dan aplikasi disini juga bisa lihat ada Netflix Spotify dan YouTube disini ada tombol kapasitif juga seperti menu volume dan ini dari send-up dan setting ya jadi mirip-mirip Android nih untuk TV belakangnya nih oke di sebelah sini kita bisa lihat ada lampu ada lampu kabin salogen dan ada kisi AC nya nah sementara di sebelah sini ada hand grip protectable kemudian ada gantungannya juga di sebelah kiri sini juga sama ya ada lampu ada kisi AC dan ada hand grip protectable dan ada gantungannya juga nah untuk kursinya tuh seperti ini ya disini ada armrest kemudian ada seat belt nya juga di sebelah sana headrest nya disini terpisah dan di bagian tengah sini tuh ada meja nah seperti di Alpar nih ada cup holder dan ada mejanya nah di bagian atas sini tadi juga ada armrest nya ya meskipun nggak full sampai ke depan nih tapi sudah lumayan nih sudah mewah oke di bangku baris kedua sudah sekarang kita coba lihat ke bagasinya ya nah untuk bagasinya tuh seperti ini ya dia ini mirip-mirip luasnya dengan Innova yang lama Innova Reborn kemudian di sebelah kanan sini kita bisa lihat ada lampunya untuk lampu bagasinya masih warna kuning masih halogen sementara di sebelah sini sebelah kiri ada tempat headrest untuk headrest tengah di bangku baris ketiga dan di sebelah sini tuh ada tempat toolkit nya ya jadi tempat dongrak nya tuh masih ada di dalam sini ya seperti Innova yang lama nah kemudian di bawah sini karena dia sekarang menggunakan sasis monokok jadi bisa ditempati oleh tempat penyimpanan dan untuk pelipatan bagasinya dia rata lantai ya menggunakan tuas yang ada di sebelah sini nah kalau melipat tinggal direbahkan saja seperti ini dan untuk bagasinya juga bisa jadi rata lantai nah seperti ini kemudian untuk kursinya di sini juga bisa reclining ya nah bisa diatur juga sangat fleksibel nah untuk menutupnya di sini ada dua buah tombol ya ini untuk menutup saja dan ini untuk menutup sekaligus mengunci dan di Innova ZenX Tipe Q ini juga ada nah ini voice nya ya jadi ada petunjuknya di sebelah sini untuk menggunakan voice nya untuk membuka dan menutupnya dengan ucapan Hai Innova Sai Hai Innova untuk mengaktifkan voice nya nah bisa dilihat di sini untuk menutup dan membukanya nah untuk peletakan tanki bensinnya itu di sebelah sini di sini nggak ada tulisannya apa-apa ya tapi dihancurkan mungkin minimal menggunakan pertama crown 92 karena mesinnya menggunakan hybrid ya oke untuk akses masuk baris ketiga itu menggunakan sliding ya tidak menggunakan wantas tambel lagi jadi kursi yang di banggu baris kedua itu di sliding menggunakan tuas yang ada di sini nah untuk memudahkannya lagi kita bisa merekline menggunakan tombol yang ada di sini ya secara manual tidak auto ya tidak auto recline tapi kita harus manual dengan menekan tombol di sini baru kita memudahkan nah baru mempunyai akses yang mudah untuk penumpang masuk ke row ketiga ya nah untuk baris ketiganya seperti ini nah masih cukup luas di sini kemudian bagian kanan sini ada hand grip ada PC AC ada cup holder ada tempat penyimpanan ada seat belt juga tentunya sementara di sebelah kiri di sini ada hand grip ada PC AC kemudian ada tempat penyimpanan dan cup holder di sini juga ada power outlet 12 volt yang bentuknya masih bulat ya nah jadi di sini juga ada tuas nih untuk memudahkan keluarnya ya dengan menekan ini maka kursinya akan sliding ke depan ini masih luas banget nih bisa diatur fleksibel juga nih sesuai dengan kemauan penumpang baris ketiga dan baris kedua ya jadi harus diskusi nih di bagian belakang sini tadi juga ada lampunya dan ada seat belt tengahnya lampunya masih kuning oke oke sekarang kita coba lihat ke bagian yang lain oke di bagian penumpang depan seperti ini ya untuk pengaturan kursinya ada pengaturan recline dan sliding saja dan ada pengaturan ketinggian kursinya nah untuk baterainya tuh penempatannya sebelah sini ya ada kisi ininya juga kisi anginnya untuk meninginkan baterainya kemudian disini ada apart juga nih penempatannya di sebelah sini nah untuk bagian dashboard penumpang depan seperti ini ya ada kisi AC ada cup holder di bagian bawah sini ada emboss modelista di sebelah sini nih nah kemudian disini ada penyimpanan penyimpanan terbuka seperti ini ada power outlet juga modal bullet disini ada bahan kulit cahitan juga dan ada aksen silvernya nah di bawah sini ada penyimpanan tertutup sudah slow opening ya untuk membuka dan penutupnya nah tadi disini juga ada twitternya ya dan front divulgernya keluar dari sini untuk sensor TSS nya ada disini ya TSS 3.0 oke di bagian interior dan eksterior sudah sekarang kita coba lihat ke ruang mesinnya ya nah untuk mesinnya tuh seperti ini ya dia agak ke bawah mesinnya dan ada filter udara di bagian atas sini untuk mesinnya disini mesin gabungannya tenaganya mencapai 186 PS kemudian untuk mesin bensinnya itu sekitar 152 PS ya dan torsinya 187 Nm dengan kapasitas 2000 cc nah sementara untuk motor listriknya disini mengeluarkan tenaga sekitar 113 PS dan torsinya 206 Nm sudah dilengkapi ABS juga tentunya untuk modulnya ada di sebelah bawah sana tuh modul ABS kemudian di bagian atas sini ada peredam mesin dan sudah dicat juga tentunya warna hitam sewarna dengan bodinya untuk wiper di sebelah situ ya menggunakan tanki atau tangkai besi ya untuk wiper nya oke jadi kurang lebih seperti itu review saya mengenai Toyota Kijang Innova Zenit tipe Q Hybrid Modelista Tahun 2022 ya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya